Kalian telah datang kemari untuk syait bersamaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Vicky di channel Kepo Sejarah Gimana kabar kalian? Semoga sehat terus ya Di video kali ini kita akan membahas film Cud Nyakdin Film Cud Nyakdin adalah film drama epos biografi sejarah Indonesia tahun 1988 Yang disutradarai oleh Eros Jarod Film ini menceritakan perjuangan dua pahlawan Aceh Yaitu Tuku Umar dan Cud Nyakdin dalam melawan penjajah Seperti apakah cerita lengkapnya? Inilah alur cerita film Cud Nyakdin Pada tanggal 26 Maret 1873 Kerajaan Belanda menyatakan perang kepada Kerajaan Aceh Sejak saat itu perang berkecamuk terus-menerus selama puluhan tahun Cerita dalam film ini baru dimulai pada tahun 1896 Setelah tiga tahun bergabung dengan Belanda Tuku Umar akhirnya kembali bergabung dengan rakyat Aceh Ia berhasil membawa lari ratusan pucuk senjata yang diambilnya dari Belanda Akibatnya Letnan Kolonel Van Hertz marah besar dan mengerahkan ribuan pasukan untuk menangkapnya Sementara itu Tuku Umar belum memiliki pasukan karena saat itu ia dianggap sebagai pengkhianat oleh rakyat Aceh Tuku Umar menjadi bimbang Cud Nyakdin memberikan saran agar Tuku Umar segera bertindak sebelum pasukan Belanda datang Akhirnya Tuku Umar memberanikan diri untuk muncul kembali ke tengah masyarakat Dan mengajak rakyat Aceh untuk ikut berperang bersamanya Terima kasih telah menonton! Mendengar seruan itu rakyat Aceh pun berduyun-duyun ikut berperang di bawah pimpinan Tuku Umar Belanda tidak menyangka di bawah kepimpinan Tuku Umar pasukan Aceh dapat mengalahkan pasukannya Sejak saat itu pimpinan Belanda memutuskan untuk mengubah strategi mereka dari yang awalnya menggunakan strategi garis konsentrasi menjadi strategi bumi hangus Sembari menunggu ribuan pasukan Van Heads datang untuk sementara waktu mereka memberhentikan patroli malam Mereka juga akan mengadopsi kebijakan baru dengan menyusuri setiap desa dan menangkap setiap orang yang terlihat mencurigakan Di sisi lain terlihat ada seorang rakyat Aceh yang sedang disiksa karena tidak mau menunjukkan dimana Tuku Umar berada Ia akhirnya gugur setelah dieksekusi oleh tentara Belanda Di kantor Letnan Kolonel Van Heads, Tuku Lubeh datang memberikan informasi penting untuknya Tuku Lubeh sendiri adalah orang Aceh Namun ia mengkhianati bangsanya sendiri karena diming-mingi uang oleh Belanda Kali ini ia datang membocorkan rahasia keberadaan Tuku Nyakmakam Tuku Nyakmakam merupakan panglima dari timur yang juga gigih melawan Belanda Tuku Lubeh meminta imbalan yang lebih besar daripada sebelumnya Namun Van Heads menolak hal tersebut Malam itu posukan Belanda dipimpin oleh Kolonel Stamford datang mengepung kediaman Tuku Nyakmakam Dalam sekejap, Tuku Nyakmakam berhasil ditangkap Kolonel Stamford menginterogasi dirinya untuk menunjukkan dimana Tuku Umar Namun Tuku Nyakmakam justru meludahinya Yang membuat Kolonel Stamford marah dan langsung membunuhnya Pada tahun 1897 Belanda melakukan penyerangan terhadap benteng yang didirikan oleh panglima poleng Dan berhasil menguasainya Pada bulan Oktober 1897 Wilayah Seulimum akhirnya berhasil dikuasai oleh Belanda Pada tahun 1898 Letnan Kolonel Van Heads diangkat menjadi gubernur Aceh Penyerangan kembali dilakukan untuk menguasai wilayah-wilayah yang belum mereka kuasai Akibat serangan-serangan yang terus dilakukan membuat kekuatan dari pihak Aceh mengalami penurunan Bahkan beberapa wilayah tertentu dapat dengan mudah dikuasai oleh Belanda Hal ini tak lain karena pengaruh dari Tuku Lubeh Yang membocorkan lokasi persembunyian para pejuang melalui kaki tangannya Yang paling parah, Tuku Lubeh juga membocorkan rahasia kelemahan Tuku Umar Yakni ia hanya dapat dibunuh dengan peluru emas Pada tahun 1899 Tuku Umar berniat merebut Meulaboh pada malam hari dengan sejumlah pasukannya Sayangnya informasi tersebut telah lebih dulu bocor melalui kaki tangan Tuku Lubeh Sehingga Belanda dapat mengantisipasi serangan tersebut dengan menyuruh 12 penembak Jitu Untuk membunuh Tuku Umar dengan peluru emas Sasaran mereka kali ini hanyalah untuk membunuh Tuku Umar Dan benar saja setelah ditembak dengan peluru emas Tuku Umar akhirnya gugur Jenazahnya dimakamkan di Masjid Kampung Mugo di Hulu Sungai Meulaboh Mendengar berita kematian suaminya, Cud Nyakdin sangat bersedih termasuk putrinya Gambang Namun demikian, Cud Nyakdin tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya Meskipun suaminya telah gugur, namun bukan berarti perjuangan yang telah dilakukan oleh suaminya akan berakhir begitu saja Cud Nyakdin bertekad akan meneruskan perjuangan melawan Belanda Tak lama kemudian, kaki tangan Tuku Lubeh berhasil ditangkap Ia pun tewas dihujam tombak oleh pasukan Cud Nyakdin Keesokan harinya, Cud Nyakdin mulai memimpin pasukannya bergerilia ke pedalaman Meulaboh Terima kasih telah menonton! Suatu hari, Cud Nyakdin dan pasukannya melakukan penyerangan terhadap salah satu kem Belanda Dan berhasil merampas persediaan makanan dan senjata yang ada Terima kasih telah menonton! Mengetahui penyerangan itu, Belanda dengan cepat menuju lokasi Letnan Kolonel Van Heerts tidak menyangka bahwa yang melakukan penyerangan itu dibimpin oleh seorang perempuan yaitu Cud Nyakdin Namun, sebenarnya Tuku Lubeh sudah dari jauh-jauh hari mengingatkan agar berhati-hati dengan Cud Nyakdin Namun, Van Heerts waktu itu tidak percaya Letnan Bunir Men kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyusuri jejak Cud Nyakdin Selain itu, ia juga mengumpulkan seluruh warga di kampung terdekat dan menginterogasi mereka satu persatu untuk menunjukkan keberadaan Cud Nyakdin Namun, tidak ada satupun yang menjawab Letnan Bunir Men pun menjadi marah Lalu membumihanguskan kampung tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malam itu, Cud Nyakdin dan Panglaut berselisih mendapat Dimana Panglaut tidak mengizinkan Cud Nyakdin pergi ke Maulaboh Karena penjagaan pasukan Belanda sangat kuat di sana Selain itu, Panglaut juga memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan Cud Nyakdin Sementara Cud Nyakdin tetap bersikeras ingin pergi ke Maulaboh Tentunya dengan menyamar agar tidak diketahui oleh musuh Mendengar keyakinan Cud Nyakdin itu, Panglaut pun tak bisa berbuat banyak Cud Nyakdin berencana akan menyerang Belanda dari arah timur Sementara Panglaut akan menyerang dari arah barat Sebelum pergi, Cud Nyakdin berpesan kepada anaknya Gambang untuk tetap berada di sana Sementara itu, Jendral Van Hurt memerintahkan Lieutenant Funermen Untuk melakukan pengepungan terhadap wilayah Botong Sebelum menuju Maulaboh, Cud Nyakdin singgah di rumah Jalil Yang merupakan kepala desa di wilayah tersebut Ia mendapatkan banyak bantuan darinya Tak hanya bantuan materi, Jalil juga menyuruh cucunya Untuk ikut menemani perjalanan Cud Nyakdin ke Maulaboh Setelah semuanya telah siap, Cud Nyakdin beserta rombongan Akhirnya berangkat ke Maulaboh Rombongan ini berjumlah cukup banyak Cud Nyakdin sendiri menyamar sebagai wanita tua Yang sedang mengasuh seorang bayi Akhirnya Cud Nyakdin berhasil masuk ke Maulaboh Karena sebagian besar tentara Belanda tidak mengenalinya Di Maulaboh, Cud Nyakdin singgah di rumah Habib Maulaboh Untuk mengambil sejumlah perhiasan dan bahan makanan Yang akan digunakan untuk kebutuhan pasukannya Tak lama berbincang, Cud Nyakdin menanyakan keberadaan Tuku Lubeh Awalnya, Habib enggan membahasnya Karena ia beranggapan itu tidaklah penting Namun karena terus didesak Akhirnya Habib memberitahukan informasi bahwasannya Tuku Lubeh akan pergi ke Kota Raja minggu depan Keberadaan Cud Nyakdin di rumah Habib rupanya dibocorkan oleh seorang pengkhianat kepada Letnan Funermen Mereka lalu bergegas menuju rumah Habib untuk menangkapnya Beruntung saat itu Cud Nyakdin telah pergi Sehingga upaya penangkapan pun gagal Habib sendiri berhasil meyakinkan Letnan Funermen bahwa dia tidak menyembunyikan siapapun di rumahnya Nasib sial justru dialami oleh sang pengkhianat Karena ia akhirnya tewas di tangan Letnan Funermen Rupanya Cud Nyakdin telah lebih dulu pergi bertemu dengan saudagar Portugis Di sini ia menukarkan semua perhiasan yang didapat dari Habib Dengan 61 pucuk senjata Sang saudagar Portugis mengaku terkesan dengan perjuangan Cud Nyakdin Jika perwira-perwira Belanda melancarkan perang berkepanjangan demi harta dan tahta Maka Cud Nyakdin berperang dengan tulus demi membebaskan negerinya dari penjajah Belanda Pada suatu waktu Tegulubeh yang sedang melakukan perjalanan ke Kota Raja dihadang oleh pasukan Cud Nyakdin Di sini Tegulubeh akhirnya tewas di tangan Cud Nyakdin Tegulubeh akhirnya tewas di tangan Cud Nyakdin Tegulubeh akhirnya tewas di tangan Cud Nyakdin Jangan kalian ngumpang Pada tahun 1902, Jut Nyadin bersama pasukannya membangun sebuah tempat persembunyian di wilayah Gotong. Pada tahun 1902, Jut Nyadin semakin menurun, begitu pun dengan pasukannya. Jangankan untuk turun ke medan perang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, mereka masih harus berjuang. Oleh karena itu, Panglaut meminta Jut Nyad Bantu, yang merupakan sahabat Jut Nyadin sedari kecil, untuk membujuknya agar menyerah saja kepada Belanda, karena bagaimanapun juga, mereka tidak akan bisa menang melawan Belanda di tengah kondisi mereka yang sulit. Jut Nyadin adalah orang yang teguh pada pendiriannya. Pada 14 Juni 1904, di wilayah Kutoreh, Gayo, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Van Galen melakukan pembantayan terhadap penduduk setempat yang memakan korban mencapai hampir 3.000 orang. Seluruh isi benteng dimusnahkan, dan yang luka-luka tertawan juga dibunuh. Pasukan ini benar-benar bertindak di luar kendali dan sangat brutal. Setelah melakukan pembantayan, mereka kemudian mendokumentasikan kejadian tersebut. Hanya satu orang anak kecil bernama Agam yang berhasil lolos dari aksi pembantayan tersebut. Beruntung, ia berhasil diselamatkan oleh sang penyair, yang saat itu sedang ditugaskan oleh Jut Nyadin untuk mencari makanan di kampung-kampung. Jut Nyadin yang mendengar aksi pembantayan itu hanya bisa mengelus dada, Jut Nyadin mengingatkan kepada 40 orang pasukannya yang tersisa untuk menjaga iman mereka, karena ujian akan terus datang untuk menguji keimanan seorang hemba. Pada suatu hari, markas Jut Nyadin diketahui oleh Belanda setelah dibocorkan oleh seorang pengkhianat. Pengkhianatan itu justru dilakukan oleh orang-orang dalam pasukan Jut Nyadin itu sendiri. Pasukan Belanda dalam jumlah besar lalu segera dikirim menuju lokasi persembunyian Jut Nyadin di Butong. Beruntung, Jut Nyadin dan pasukannya berhasil menyelamatkan diri. Jut Nyadin sangat kecewa. kepada pengkhianat yang berada di tengah-tengah mereka. Dengan hati dan perasaannya, Jut Nyadin sebenarnya tahu siapa orang yang telah berkhianat. Pada akhirnya, Fatma membantu Jut Nyadin mengaku bahwa ia telah berkhianat karena ia ingin membebaskan suami dan anaknya yang ditawan oleh Belanda. Mengetahui hal itu, Jut Nyadin kemudian meminta pasukannya untuk mengubur jenazah Fatma dengan layak. Pada tahun 1905, Agam sudah bisa melupakan trauma di masa lalu. Ia kemudian diajari oleh Panglaut cara menggunakan pedang dengan benar. Pada suatu malam, Jut Nyadin merasakan rasa sakit pada matanya. Rupanya, kesehatan mata Jut Nyadin sudah semakin parah yang membuat matanya menjadi buta. Melihat hal itu, Jut Nyak Bantu kembali berunding dengan Panglaut. Kali ini, ia memiliki rencana untuk mengelabui Belanda yakni dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia akan maju berpakaian mirip seperti Jut Nyadin. Sehingga apabila ia mati, orang-orang Belanda tidak akan melakukan pengejaran lagi terhadap Jut Nyadin karena mengira sudah mati. Keesokan harinya, Jut Nyak Bantu akhirnya gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Mendengar kabar kematian sahabatnya, Jut Nyadin sangat marah karena rencana serangan itu dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya. Jut Nyadin merasa sangat kecewa pada Panglaut. Sementara itu, Lieutenant Fourniman hampir saja merayakan kemenangannya karena yakin bahwa wanita yang berhasil mereka bunuh itu adalah Jut Nyadin. Namun, Kapten Feltman membantah pernyataan itu karena berdasarkan hasil penelidikan tim di Kutaraja menyatakan bahwa Jut Nyadin masih hidup dan berada di wilayah Butong. Mendengar itu, Lieutenant Fourniman kembali mengerahkan pasukannya untuk mencari keberadaan Jut Nyadin di wilayah Butong. Kedatangan pasukan Lieutenant Fourniman dengan cepat diketahui oleh pasukan Jut Nyadin. Mereka pun bergegas pergi mencari tempat yang lebih aman. Lieutenant Fourniman lagi-lagi gagal menangkap Jut Nyadin. Pada suatu hari, pasukan yang dipimpin oleh seorang perwira muda kembali datang ke pedalaman Butong untuk mencari keberadaan Jut Nyadin. Beruntung, perwira muda itu dapat dengan mudah dilumbuhkan. Ia kemudian dibawa berhadapan dengan Jut Nyadin. Namun ia tidak dibunuh dan dibiarkan pergi menyampaikan pesan dari Jut Nyadin kepada atasannya. Lieutenant Fourniman yang melihatnya kembali menangkap Jut Nyadin. Kembali dengan selamat, lalu menginterogasinya tentang keberadaan Jut Nyadin. Namun perwira muda itu tidak mau menjawab dan tetap bungkam seribu bahasa. Hal ini membuat Lieutenant Fourniman marah lalu menyiksanya. Namun cara tersebut tetap tidak membuatnya bicara. Kapten Fieldman datang mengambil alih. Kali ini ia menginterogasi dengan cara yang santun. Meskipun begitu, perwira muda itu tetap bungkam. Kapten Fieldman kemudian menyarankan agar proses interogasi dilakukan kembali besok menjelang trauma yang dialami perwira muda itu hilang. Namun sayang, Lieutenant Fourniman tidak bisa mengontrol emosinya. Ia dengan cepat masuk dan langsung membunuh perwira muda itu. Sementara itu, melihat kondisi kesehatan Jut Nyadin yang semakin memperhatinkan. Ditambah lagi, Belanda juga telah mengepung markas mereka membuat keyakinan Panglaut goyah. Diam-diam, dia mendatangi Kapten Fieldman untuk melakukan perundingan. Panglaut akan menunjukkan lokasi keberadaan Jut Nyadin. Asalkan Belanda mau berjanji akan memperlakukan Jut Nyadin sebagai seorang pemimpin. Tak hanya itu, Panglaut juga meminta Belanda berjanji untuk tidak memisahkan Jut Nyadin dari tanah dan rakyat Aceh. Sementara, Panglaut sendiri tidak meminta imbelan apa-apa. Mendengar persyaratan itu, Kapten Fieldman pun menyanggupinya. Ia dengan pasukannya kemudian segera berangkat menuju Botong untuk menjemput Jut Nyadin. Dari kejauhan, sang penyair melihat Panglaut bersama pasukan Belanda sedang berjalan ke arahnya. Ia pun segera berlari sembari meneriakan Panglaut pengkhianat. Mengetahui pengkhianatan itu, Jut Nyadin merasa sangat kecewa. Ia bersama pasukannya kemudian mencoba menyelamatkan diri ke arah barat. Bersamaan dengan itu, hujan turun lebat yang membuat mereka kesulitan berjalan. Sin, Jut Nyadin yang terpojok hanya bisa pasrah. Ia benar-benar tidak menyangka Panglaut akan berkhianat padanya. Ia kemudian menyuruh Gambang dan beberapa orang percayaannya untuk menuju tempat yang aman. Sementara, ia akan tetap berada di sana menunggu Panglaut dan pasukan Belanda. Sebagian pasukan memilih untuk syahid membela Jut Nyadin hingga titik darah penghabisan. Suatu hari kalian melakukan tindak pembuangan. Terima kasih telah menonton! Kalau ada di antara kalian yang iman-imana goyah seperti dia. Bukan tempatmu yang benar. Aku ingin saya bersama-sama. Belum waktunya, Gambang. Kau harus ikhlaskan aku tinggal di sini, Gambang. Ijinkan aku, Jut Nyadin. Ini perintahku sebagai ibu. Tidak lama kemudian, berkat petunjuk dari agam, Jut Nyadin akhirnya berhasil ditemukan. Kapten Feldman berusaha membujuk Jut Nyadin untuk ikut bersamanya. Namun, upaya itu tidak berhasil. Akhirnya, Panglaut sendiri yang datang membujuknya. Hampir saja, Panglaut tewas terbunuh di tangan Jut Nyadin yang tersulut emosi. Beruntung, ia masih bisa menghindar. Kapten Feldman lalu menyuruh Letnan Furniman untuk segera bersiap-siap kembali ke markas. Jut Nyadin kemudian dibawa dengan tandu oleh pasukan Belanda. Pada bulan Desember 1906, ternyata penguasa kolonial Belanda mengingkari janjinya. Jut Nyadin dipisahkan dari tanah dan rakyat Aceh. Beliau dibuang ke Semudang, Jawa Barat hingga akhir hayatnya pada tanggal 6 November 1908. Putrinya Gambang melanjutkan perjuangan ibunya dengan berdelia dan akhirnya gugur pada tahun 1910. Meskipun begitu, perjuangan rakyat Aceh masih terus berlangsung. Semangat perjuangan mereka terukir di dalam hati untuk selamanya. Baiklah, itulah alur cerita dari film Jut Nyadin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.